Mengikuti sunnah Nabi SAW dan contoh dari para sahabat akan memperlihatkan kepada kita betapa mudahnya agama Islam itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu yusur, agama ini mudah. Mengikuti sunnah Nabi sangat mudah untuk diamalkan, bahkan sangat murah di beberapa kegiatan-kegiatannya. Mengikuti sunnah Nabi SAW tidak butuh biaya yang besar. Orang kalau meninggal dunia, disunnahkan laki-laki menggunakan dua lembar kain kafan, perempuan lima lembar kain kafan untuk menutup seluruh tubuhnya. Lalu kemudian dikubur, dan kuburan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi adalah guntukan tanah dan batu nisan. Maka mudah dan murah. Tapi kapan orang ingin keluar dari jalur ini, dia akan temukan kesulitan dan juga akan lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyiapkan anda, saudara ku siiman. Dari Al-Makka Al-Mukarramah. Kota terbaik di muka bumi ini. Dan terdapat rumah yang paling mulia itu rumah Allah Ka'bah. Setelah kemarin, Alhamdulillah, kami sudah menyesaikan ibadah umrah bersama jamaah. Uhud Tur, semoga Allah SWT menerima ini dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh jamaah umrah, khususnya dari Indonesia, dari travel manapun. Dan dalam seluruh muka bumi ini, diterima amal ibadah mereka dengan pahala yang sempurna. Baik umrah-umrah yang lalu, haji, umrah-umrah yang sedang dikerjakan. Begitu juga dengan haji dan umrah yang akan dikerjakan nanti. Selama Allah SWT mudahkan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga anda yang mengikuti acara ini, live ataupun siaran ulang. Secara khusus tentunya, dari negara tercinta Indonesia dan seluruh muka bumi ini. Kau muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah mulia ini. Semoga Allah SWT memudahkan untuk anda. Juga tentu diterima dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian, melanjutkan di hari ini. Lanjutan bahasan buku kita, Ambilah Akidamu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Yang sudah beberapa hari selama di kota Rasulullah SAW, Al-Madin Al-Munawwara. Kita sudah membedah bab-babnya. Dan kita akan masuk ke bab baru pada kesempatan ini. Iaitu, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith atau dalam kurung As-Sunnah. Teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui bahwasannya Allah SWT sudah menurunkan kitab yang menjadi petunjuk. Dalam Al-Quran, Allah katakan Hudan Linnas. Kemudian juga menjadi penjelas atas semua yang dibutuhkan oleh manusia. Dan menjadi penjelas terhadap kebenaran-kebenaran yang atas petunjuk tersebut dan juga furqan. Pembeda antara mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak dan mana yang baltin. Al-Quran lengkap. Tidak membutuhkan lagi tambahan. Dan sudah tersempurnakan dari masa Nabi SAW. Kita bicara fase manusia di muka bumi ini. Sudah turun beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun fase Mekah. Surah-surah Al-Quran dikenal dengan Surah Al-Makkiyah. Dan juga 10 tahun di Madinah yang dikenal dengan Surah Al-Madaniyah. Kena turun di kota Madinah. Dan seorang Muslim pada saat berpegang pada kitab Allah Al-Quran ini. Dipastikan dia tidak akan pernah sesat dan salah selamanya. Karena adalah rujukan utama yang Allah SWT perintahkan kita untuk berpegang padanya. Demikian pula Al-Quran ini didampingi dengan penjelasan lebih rinci dari penyampaian Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda. Sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang serupah dengannya. Pada saat Allah SWT mengatakan, Wa'akimus Salah. Dirikanlah salat. Maka datanglah rincian itu dalam hadith Nabi SAW. Apapun yang datang dalam Al-Quran yang butuh tambahan rincian, maka Allah SWT menyampaikannya melalui lisan Nabi SAW yang dikenal dengan Al-Sunnah atau kalau perkataan perbuatan khusus Surah Nabi dikenal dengan Al-Hadith. Dan setiap Muslim harus berpatokan pada keduanya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah dan Sunnahku. Kemudian poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian. Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekedar menjadi rujukan buat kita. Tapi harusnya kita ikuti dengan tambahan sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Karena sekarang semua Muslim mengatakan, Rujukan saya Al-Quran, rujukan saya juga hadith Nabi, Tapi sesuai dengan pemahaman dia. Apa yang dia fahami dengan akalnya sendiri, Dengan lingkungan dia yang mungkin jauh dari Islam, Dan dia mengatakan beginilah Al-Quran berkata, beginilah hadith berkata. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Makanya Al-Quran, ayat-ayatnya sebagian besar, Ayatnya ada sebab benuzul, sebab turunnya. Agar kita tahu kenapa ayat itu turun. Dan dalam kasus apa, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan hadith-hadith Nabi SAW. Banyak di antara hadith tersebut ada sebab lurut. Sebab disebutkannya hadith tersebut. Agar kita mempelajarinya. Dan yang paling faham tentang penerapan kedua daripada panduan umat Islam ini adalah, Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak meninggal dunia, kecuali sudah menyampaikan seluruhnya. Dan itu dapat terlihat dari sikap dan perbuatan para sahabatnya. Karena sahabat Nabi Ridwanullah SAW, Mereka lah yang menjadi mertua Nabi, Menjadi anak mantu Nabi, Menjadi sahabat-sahabat Nabi, tetangga Nabi. Semuanya, mereka melihat dengan mata kepala perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Mereka mendengarkan wahyun disampaikan secara langsung dari risa Nabi SAW. Maka mereka orang yang paling faham. Maka kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah, Sesuai dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah SAW. Sesuai dengan pemahaman para tabi'in, Para tabi'in-tabi'in yang terus turun-temurun, Menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pemahaman tentang ayat ini. Bagaimana pemahaman tentang hadith tersebut. Maka dengan ini, Tidak akan pernah ada perubahan dalam alur agama ini. Tapi kapan anda memahami Al-Quran dan Sunnah, Sesuai dengan hawa nafsu anda sendiri. Sesuai dengan anda, Yang anda fahami dari retorika bahasa. Atau terjemahan mungkin. Maka itu belum sesuai. Kalau seandainya tidak mengikuti apa yang difahami oleh Para salafus salih kita. Karena mereka lebih faham masalah itu. Anda coba cari tahu, Apa perkataan Ibn Abbas, Radio Allah An-Humma dalam ayat ini. Beliau punya tafsir. Beliau banyak pendapat dalam masalah ini. Banyak dinukil ya. Tentang perkataan beliau. Tentang pemahaman hadith-hadith Nabi SAW. Dinukil dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Anasib bin Malik. Banyak sekali Jabri bin Abdullah. Banyak sahabat-sahabat yang dalam kehidupan mereka, Mereka terapkan hadith-hadith tersebut. Mereka fahami dan hafal Serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita melihat riwayat hidup mereka, Bagaimana mereka menjalankan Dan bagaimana mereka memahami Supaya kita tidak keliru. Ini yang dimaksudkan insyaAllah. Baik. Beranjak daripada yang kita berikan tadi Dalam pembukaan itu. Kita akan coba Perluas bahasannya Dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainul Rahimahullah. Beliau seperti kemarin-kemarin Retorikanya dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, Mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Maka jawabannya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Agar kita dapat beramal Sesuai dengannya. Sesuai dengannya. Sebagaimana Allah telah berfirman Dalam surah Al-Ra'at ayat 3. Potongan ayatnya, A'udhu billahi minasyaitan rajim Ittabi'u ma'unzila ilaikum mirabbikum Al-ayat Yang pegang bukunya ada titik-titik Disitu harusnya masih ada lanjutan ayat Tapi ini saksi bahasannya Ikutilah apa yang telah diturunkan Kepadamu dari Robmu Jadi Al-Quran Kita disuruh dipertahankan Al-Quran Untuk mengikuti Al-Quran Kemudian Nabi SAW juga bersabda Ikra'u Al-Quran wa'amalu bihi Wa la tajfu' anhu Artinya, bacalah Al-Quran Dan beramallah berdasarkan Al-Quran itu Janganlah kalian menjauhkan diri darinya Hadith ini suhi diriwayatkan oleh Imam Ahmad Jadi ini fungsi Al-Quran Untuk dibaca Dan difahami Serta diterapkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Jadi bukan hanya sekedar beli Al-Quran Bapak-Ibu sekalian Tahu Anda pajang Di rak rumah Anda Atau di rak perpustakaan Anda Atau sekedar Anda download Dalam bentuk aplikasi di HP Anda Tanpa Anda pernah membacanya Memahami maknanya Mempelajari hukum-hukumnya Apalagi sampai menghafal dan menerapkannya Padahal sebenarnya harus setiap Muslim itu Tergambarkan Al-Quran dalam lika-liku kehidupannya Bahkan dalam semua pola hidupnya Pola fikir Pola makan Minum Tidur Pergaulan Mohon maaf Semuanya harus tergambarkan Al-Quran Apa yang Al-Quran katakan Maka itulah yang dia lakukan Yang dibolehkan Yang dilarang maka dia akan jauh Dari larangan tersebut Pertanyaan kedua Apa hukum beramal sesuai dengan hadith yang suhih? Maka jawabannya beramal sesuai dengan hadith yang suhih adalah Wajib sebagai pendamping Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 7 Yang membuktikan bahwasannya memang kita harus mendampingkan Al-Quran dengan hadith Nabi SAW Sebagaimana Allah subhanahu al-Quran dalam surah Al-Hashr ayat 7 yang berbunyi Potongan ayat Ada titik-titik sebelumnya Berarti ada potongan ayat sebelumnya Dan ada titik-titik sesudahnya Maka saksi bahasan di tengah-tengah ayat di sini yang diambil oleh beliau Apapun yang diberitahukan Rasul kepadamu maka terimalah Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah Juga sabda Nabi SAW di dalam hadith Yang suhih diriwatkan Imam Ahmad Kata Nabi SAW Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyina rasyidina tamassaku biha Kewajiban bagi kalian berpegang pada sunnahku Dan sunnah khulafa' yang mendapat petunjuk dan bimbingan Berpeganglah dengan kuat padanya Jadi kita disuruh berpegang pada sunnah Nabi SAW Dan sunnah khulafa'u rasyidin Ini sekaligus tentu teman-teman hadith suhih diriwat Imam Ahmad ini Menguatkan tadi apa yang kami sampaikan Jadi pemahaman Nabi SAW yang harus kita pegangi Kemudian itu dapat kita lihat juga dalam aplikasi para sahabatnya Makanya Nabi SAW hubungkan sunnahnya dengan sunnah khulafa'u rasyidin Sunnah khulafa'u rasyidin Atau yang dicontohkan oleh Abu Bakar Umar Uthman Ali Radhi Allahan wa Jema'in Agar kita bisa lihat bagaimana aplikasi dalam kehidupan Dan disini khulafa'u rasyidin Karena memang mereka menjadi pemimpin setelah Nabi SAW Yang keputusan-keputusannya dalam pemerintahan tersebut Diterapkan dan juga disepakati oleh seluruh sahabat pada masa hidup mereka Sehingga akhirnya itulah yang menjadi tolok ukur bagi kaum muslimin Di pelosok muka bumi ini sampai hari kiamat nanti Tidak akan ada perubahan Maka ini poin yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan Jadi perbegang dengan Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Karena mereka orang-orang yang menghadiri turunnya wahyu tersebut Mereka lah yang telah langsung berada dengan mata kepala Pada saat Nabi SAW mengatakan Solatlah sebagaimana kalian melihatku solat Bagaimana kita bisa mengetahui hadith ini Kita tidak bisa melihat Nabi SAW solat Beliau sudah meninggal dunia Maka dari para sahabat yang menukil Bagaimana takbiratul ihram Nabi SAW Bacaan-bacaan dalam solatnya Rukunya, itidalnya, sujudnya Dulu di antara dua sujud Sampai salam Supaya solat tersebut diterima oleh Allah SWT Kalau anda kerjakan solat semau anda sendiri Tanpa panduan maka percuma Sia-sia saja Tidak akan diterima oleh Allah SWT Makanya pernah ada orang di kota Basra Dalam salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Hassan Basri Selepas solat asal orang itu solat langsung Di pinggir masjid Imam Hassan Basri ingin bertanya padanya selepas salam Tapi habis salam dua rakat Dia solat lagi dua rakat Imam Hassan Basri lalu berdiri dan duduk di belakangnya Baru mau ajak ngomong Setelah salam langsung dia berdiri tanpa ada jedah Untuk solat enam rakat Begitu terus sampai delapan rakat Dia masih mau berdiri lagi Setelah salam di rakat yang kedelapan Maka Hassan Basri memegang tangannya lalu bertanya Apa yang kau kerjakan? Lalu orang itu marah sambil mengatakan Apakah Allah akan menghukumku karena aku solat? Kata Hassan Basri tidak Tapi Allah menghukummu Menghardikmu Karena kau buat-buat solat itu Walaupun kau suka solat Tapi delapan rakat selepas asal Dari mana dalilnya? Mana ada buktinya? Apakah kita lebih baik daripada Nabi dan para sahabat yang tidak pernah mengerjakannya? Maka ini penting Mengikuti sunnah Nabi SAW Dan contoh dari para sahabat Akan memperlihatkan kepada kita Betapa mudahnya agama Islam itu Sebagaimana sabda Nabi SAW Agama ini mudah Mengikuti sunnah Nabi Sangat mudah Untuk diamalkan Bahkan sangat murah Di beberapa kegiatan-kegiatannya Mengikuti sunnah Nabi SAW Tidak butuh biaya yang besar Orang kalau meninggal dunia Disunnahkan laki-laki Menggunakan dua lembar kain kafan Perempuan lima lembar kain kafan Untuk menutup seluruh tubuhnya Lalu kemudian dikubur Dan kuburan tersebut Sesuai dengan sunnah Nabi Adalah guntukan tanah dan batu nisan Maka mudah dan murah Tapi kapan orang ingin keluar dari jalur ini Dia akan temukan kesulitan Dan juga akan lebih mahal Sebagaimana anda bisa lihat? Maka sunnah Nabi SAW Sangat luar biasa mengurahnya Dan mudahnya Untuk diamalkan Maka ini kemudahan dalam agama Islam Jangan anda bersulit Dan lanjutan hadis tadi kata Nabi SAW Dan tidak ada orang Yang menyusahkan dirinya dalam agama ini Kecuali pasti agama itu akan mengalahkannya Maksudnya akan jadi sulit buat dia Dasarnya mudah Tapi dia yang bersulit Oleh karena itu teman-teman sekalian Cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Dan juga sahabatnya Ridwanullahi Alihim Kemudian pertanyaan ketiga kata beliau Bisakah kita mencukupkan dengan Al-Qur'an saja tanpa hadith Seperti ada kelompok yang mengaku Al-Qur'an yun Tidak perlu pakai hadith Al-Qur'an saja Maka jawabannya tidak Kita tidak bisa demikian Karena Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nahl Ayat 44 Dalam Al-Qur'an dijelaskan sendiri masalah itu Ada titik-titik Artinya ada potongan awal ayat Kalau anda buka aplikasi Al-Qur'an anda Lalu potongannya adalah Dan kami turunkan kepada Al-Qur'an Agar kamu menerangkan pada umat manusia Apa yang telah diturunkan kepada mereka Dan supaya mereka memikirkannya Maksudnya Al-Qur'an turun Tapi butuh dijelaskan Nabi SAW menjelaskan Dan dalam penjelasan ditambahkan oleh Nabi SAW Sesuai dengan perintah Nabi Sesuai dengan perintah Allah Nabi cuma menyampaikan Yang dikenal dengan Al-Hadith atau As-Sunnah lebih umumnya Dan itu berjalan dengan hadith Nabi SAW Sejalan dengan hadith Nabi SAW yang suhi Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan juga yang lainnya Kata Nabi SAW Sungguhnya Atau ingatlah Sungguhnya Aku telah diberi Al-Qur'an Dan yang serupa dengannya Dalam kurungnya itu hadith Bersama dengan itu Jadi tidak benar orang kalau Al-Qur'an saja Karena rincian daripada Beberapa bentuk ibadah dalam Al-Qur'an Ada dalam hadith Nabi SAW Makanya Nabi SAW Pada saat turun ayat tentang Didikanlah solat Beliau mengatakan Solatlah sebagaimana kalian melihat aku Solat Pada saat Allah SWT mengatakan Tunaikanlah zakat Datanglah hadith-hadith Nabi SAW Merincikan Kalau sapi itu Haulnya satu tahun Maka kalau jumlahnya 30 ekor Baru keluar zakatnya Domba itu Kalau sudah 40 ekor Baru kemudian Masa satu tahun Keluar zakatnya Dari hewan itu sendiri Unta kalau lima ekor Dalam satu tahun Maka keluarlah zakatnya Kemudian rincian juga Tentang zakat Mas dan perak Serta uang Ya ada masa satu tahun Kemudian Kalau nilainya Senilai dengan 85 gram mas Dikeluarkan 2,5% Rincian ini Akan kita temukan Dari penyampaian Baginda Nabi SAW Turun ayat-ayat Tentang haji misalnya Maka datanglah Nabi SAW mempraktikkan haji Lalu mengatakan Khudu'anni Manasikakum Ambil Manasik haji Dariku Maka para sahabat Memperhatikan semua Nabi SAW Jalan kemana Apa yang Nabi lakukan Bagaimana Ihramnya Nabi Bagaimana Nabi Waktu tahallul Semua diikuti Sesuai dengan contoh Nabi SAW Allah SWT suruh berjihad Maka dicontohkan Cara jihad oleh Nabi SAW Disampaikan adab-adab Dalam jihad itu Pada saat juga Turun ayat-ayat Tentang puasa Ramadhan Maka Nabi SAW Mencontohkan puasa Ramadhan itu Dan juga Menjelaskan kepada para sahabat Mana yang membatalkan Mana yang tidak membatalkan Mana yang juga punya Rukhsat Atau keringanan-keringanan Bagi orang yang tidak mampu Untuk melaksanakannya Di waktu itu Boleh diganti di hari lain Seperti wanita haid Orang yang sakit Kemudian juga bisa Mengganti puasa tersebut Dengan fidya Bagi orang yang sudah Sama sekali Tidak mampu Seperti orang yang sudah Pikun Tapi masih hidup Mereka sudah tidak mampu Lagi melaksanakan Atau punya penyakit kolonis Yang tidak mungkin Puasa Ramadhan Naudzubillah Semoga Allah selamatkan Kita dari itu semua Tapi mereka bisa Mengganti dengan fidya Nah ini semua Buterincian dari hadith-hadith Nabi Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Pertanyaan selanjutnya Yang keempat adalah Bolehkah kita mendahulukan pendapat Yang lain atas firman Allah Dan sabda Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Misalnya perkataan dosen Perkataan guru Perkataan orang tua Tapi bentrok dengan perkataan Allah dan Rasulnya Kata Nabi Kata beliau Tidak Kita tidak boleh melakukan hal itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman dalam surah Al-Hujurat Ayat 1 Audzubillahiminasyaitonrajim Ya ayuhal ladhina amanu La tuqaddimu bain adaiin lahi wa rasulih Al-ayat Hai orang-orang beriman Janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya Jadi kita harus berpegang teguh Pada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya Kalau apapun yang kita dapatkan Dari makhluk Dari manusia di depan mata kita Sesuai dengan khal Allah dan khal Rasul Kita ikuti Tidak sesuai Maka kita tinggalkan Bahkan kita mengajak orang tersebut Untuk kembali kepada Hukum sama pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah terus umat Islam akan mewariskan Satu sama yang lain Sampai menjelang hari kiamat nanti Dan Nabi SAW bersabda dalam hadith Yang suhih diriwetkan oleh Tabarani La ta'ata li makhlukin Fi ma'siyatil khaliq Tidak ada ketaatan pada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Ibnu Abbas RA berkata Saya khawatir bahawa Turun hujan batu Kepadamu dari langit Karena Aku berkata kepadamu Rasulullah SAW bersabda Sedangkan kamu berkata Abu Bakar dan Umar berkata Anda bisa bayangkan ya Bagaimana Abdullah Ibn Abbas RA Menegur Para sahabat Para tabi'in yang lain Pada saat Beliau menasihati sambil mengatakan Rasulullah SAW bersabda Masih ada yang mengatakan Tapi kan Abu Bakar Tapi kan Umar Pada Abu Bakar sama Umar Mertua Nabi Dan memang Nabi pun memuliakan keduanya Tapi beliau mengatakan Saya khawatir Turun hujan batu dari langit Karena saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda Kamu masih mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata Itu Abu Bakar sama Umar Bagaimana kalau hanya guru kita saja Dosen kita saja Ya Atau orang tua kita Selama itu bertolak belakang Dengan Al-Quran dan Sunnah Bahkan kita menasihati mereka Kalau ini tidak sesuai Ya Ini perlu disampaikan Karena kadang-kadang ada orang berbicara Tanpa ada batas Bahkan ilmunya tidak ada Saya pernah menghadapi Di salah satu kelas kami Seorang profesor di Indonesia Mengajarkan tentang ilmu sosial budaya Pada saat itu Kami lagi S2 di kota Makassar Beliau masuk kemudian mengajarkan Tentang sosial budaya Cukup banyak budaya di Indonesia Yang diceritakan Kemudian dia sempat berbicara Karena kami lagi di Sulawesi Selatan Di Makassar Dia mengatakan Ada tradisi orang Bugis Makassar Kalau naik Kalau masuk ke dalam kamar mandi Kaki kiri keluar pakai kaki kanan Kalau saya Saya masuk ke kamar mandi Tapi saya mundur pun tidak masalah Ini seorang profesor Dan saya masih ingat Beliau sudah putih rambutnya Dan sudah tua Di atas 65 tahun mungkin umurnya Ya seingat saya Dan itu nyata gitu Tidak ada satu pun mahasiswa yang berbicara Lalu saya izin untuk saya bicara Saya bilang Maaf Pak Prof Kalau yang Anda bahasakan tadi ini Khusus poin ini tadi Ini bukan tradisi orang Bugis Makassar Tapi ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan Memang kalau masuk ke rumah mandi kaki kiri Baca Allahumma ini audhu Bika minal khubuti wal khabaith Baca dua Ya Allah selamatkan Kau dari syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Dan kalau keluar dengan kaki kanan Sambil membaca Gufraanak Pengampunan Wahai Tuhanku Anda bisa bayangkan Seorang profesor muslim sudah tua Masih belum tahu Tentang hal yang seperti ini Tapi itu bukan aib Karena bisa saja Mungkin belum sampai pada beliau Semoga Allah berikan hidayah Ya kan Kemudian dia langsung mengatakan Oh begitu ya Saya bilang Ya Kalau Anda butuh bukti Saya akan datangkan buku hadithnya Insya Allah bukan depan Gitu kan Karena waktu itu Saya tidak punya persiapan Untuk memperlihatkan Ini buku rujukannya Jadi Harusnya kita Berbicara Sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Dan jangan kita fanatik Dengan hal-hal Atau apalagi Menyinggung hal-hal Yang memang Tidak kita ketahui Allahu'alam Pertanyaan yang kelima Apa yang harus kita lakukan Jika terdapat perbedaan pendapat Dalam kurung Dalam masalah agama Jawabannya Kita harus mengembalikan Pada Al-Quran dan As-Sunnah yang suhi Sebagaimana Allah SWT berfilm Dalam surah An-Nisa ayat 59 Ada dua pendapat A dan B Kita lihat mana pendapat mereka yang kembali kepada Dalil Pada Al-Quran dan Sunnah Dalam surah An-Nisa ayat 59 Berikanlah ia kepada Allah Atau Al-Quran Dan Rasul Sunnahnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya Juga sabda Nabi SAW Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran 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 Kewajiban kerana adalah Berpegang pada Sunnahku Dan Sunnah Khulafa Yang mendapat petunjuk dan bimbingan Berpeganglah dengan kuat pada Kepadanya Berpegang kuatlah Berpeganglah dengan kuat padanya Hadis ini hadis suhi diribatkan oleh Ahmad Jadi kita selalu kembali kepada dalil Jangan fanatik dengan pendapat kita Atau pendapat guru kita Tapi kalau dalilnya jelas Kita siap untuk Kembali kepada dalil yang benar Sehingga Waktu kita tidak sia-sia ke depan Daripada anda beribadah Tapi sebenarnya tidak ada rujukannya Maka percuma waktunya Sia-sia Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian pertanyaan keenam Bagaimana cara kita menunjukkan cinta Kepada Allah dan Rasulnya Jawabannya Dengan memenuhi dan mengikuti Perintah Allah dan Rasulnya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Imran ayat 31 A'udhu billahi minasyaitan rajim Kul in kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibkum Allah Wa yakfir lakum dunubakum Wallahu ghafurur rahim Katakan hai Muhammad Jika kamu benar-benar mencintai Allah Maka ikutilah aku Ya kita benar-benar Mau mengenal Tuhan kita Allah Mau mendapatkan apa yang Allah janjikan Dari rezeki Dari keselamatan di dunia Keselamatan di akhirat Masuk ke surga yang abadi Maka kata Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan Ikutilah aku Ikutilah Nabi Muhammad SAW Dan ini juga sekaligus memperkuat tadi Harusnya Al-Quran diikuti dengan Sunnah Nabi SAW Ikutilah aku kata Allah SWT Mereka mengatakan Allah SWT Suruh ikuti Nabi Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Mohon maaf Juga dikuatkan dengan hadith Bukhari Muslim Kata Nabi SAW Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu Hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya Anak-anaknya Dan semua umat manusia Jadi kita harus dahulukan Allah dan Rasulnya Di atas seluruh manusia di muka bumi ini Dan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya Demikianlah perintah Allah dan Rasulnya Pertanyaan salat yang ketujuh Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha dan pasrah pada takdir? Maka jawabannya tidak Kita tidak boleh demikian Kerana Allah SWT telah berfirman Di dalam surah Al-Lail Ayat lima sampai ayat tujuh A'udhu billahi minasyaitan rojim Fa'amma man a'ta wa'attaqa Fa'amma man a'ta wa'attaqa Wa sadaqa bilhusna Fa sanuyassiruhu lil yusra Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa Maka membenarkan Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah Artinya Disini diperintahkan oleh Allah SWT untuk berikhtiar Mengeluarkan sedekah Juga sabda Nabi SAW Ia'amalu fa'kullu muyassarun lima khulikalah Berusahalah Menalam kurung yaitu dengan melakukan amal soleh Karena semuanya akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan untuk itu Maksudnya hadis Bukhari Muslim Jadi teman-teman Allah tidak akan membukakan kita pintu sampai kita memulainya dulu Contoh misalnya anda ingin solat malam Anda coba dulu bangun solat malam baru Allah SWT berkahih Anda coba jaga dulu solat lima waktu Coba dulu lakukan sedekah Coba dulu puasa, coba dulu haji dan umrah Laksanakan selebihnya Allah akan mudahkan Kalau anda belum pernah memulainya Lalu anda mengkhayal dengan sendirinya tangan anda akan bergerak Kaki anda akan bergerak Ini tidak mungkin terjadi Demikian juga dalam meninggalkan dosa-dosa sama Mengerjakan amal soleh anda harus memulainya Meninggalkan dosa juga anda harus yang memberhentikannya Lalu kemudian Allah SWT mudahkan anda melanjutkan taubat anda itu Kalau anda mengkhayal kenapa tidak taubat ya Iya ya kapan ya Seakan-akan menunggu tangan turun dari langit Maka itu tidak mungkin terjadi Oleh karena itu harus kita berikhtiar Berikhtiar Sakit Allah ujikan Allah tidak suruh kita vakum Ikhtiar Suruh sabar apa itu sabar Menerima keputusan Allah Lalu ikhtiar mencari jalan keluar Bangun tidur pagi flu Sakit Terima dulu Allah lagi uji saya Bangun tidur pasangan kita meninggal Anak kita meninggal Oh terima dulu Lalu ikhtiar Bergerak Ya Coba ke dokter berobat Minum obat Minum air hangat Minum susu Minum apa saja Atau tadi urus jenazah orang yang sudah meninggal Kita terima sebagai keputusan Allah SWT Lalu coba kita perbanyak amal soleh buat dia Yang ada perintahnya dalam hadith-hadith Nabi SAW Maka itu kita bisa lakukan Tapi kalau duduk saja vakum Gak mungkin Ya Makanya pernah ada orang-orang yang duduk di masjid Selepas sholat Lalu Umar lihat Umar tanya RA di zaman khilafah beliau Kalian buat apa disini? Mereka mengatakan Kami ini tunggu-tunggu saja Ya Tawakkal kepada Allah saja Ada rezeki datang yang sudah Kalau tidak, tidak Lalu Umar marah pada mereka Sambil mengatakan Janganlah sesuatu dari kalian duduk Sambil mengatakan Ya Semoga rezeki datang Sementara dia tahu Allah tidak pernah takdirkan Langit akan menghujarkan emas atau perak Tentu kalau anda fahami dengan akal sehat Anda bisa faham statement ini Statement yang sangat sederhana Sederhana tapi mendalam sekali Artinya coba ikhtiar dulu keluar Baru Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada anda dari hasil usaha anda itu Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitananya waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Orang-orang yang mengikuti Ya, atau berusaha Dengan kuat Ya, semampu dia Menuju ke jalan kami Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami Kalau anda sudah mulai niat mau sholat malam Anda terbangun Tidak cukup situ Anda coba bangun uduk Anda bergerak Anda sholat Allah akan mudahkan nanti Allah akan memberikan anda kekuatan Anda bisa lakukan Anda mau coba istiqamah Anda lakukan dulu Nanti Allah berkahi Anda menuntut ilmu Coba dulu menuntut ilmu Baru kemudian anda terus menuntut ilmu Nanti Allah akan mudahkan jalan-jalannya Dan seterusnya Kemudian teman-teman sekalian Dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ini Ya, itu ada hal-hal yang harus kita titik beratkan Yaitu kita mengerjakan sunnah-sunnah tersebut Sesuai dengan yang dipandukan juga oleh Ya Para sahabat Para tabi'in Ulama-ulama salaf kita Kita mengikuti mereka Dan tidak perlu kita menambah-nambah Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berhiman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 Maaf, ayat 3 ini ya Ayat 3 surah nomor 5 Yang bunyinya Di situ ke teman-teman kalau yang pegang bukunya Disulis surah Al-Ma'idah ayat 5 Tapi yang benar adalah surah nomor 5 ayat 3 ya Potongan ayat A'udhubillahimnasyaitonrojim Al-yawma kemaltulakum dinakum wa'atmam tu'alikum ni'mati wa'alitulakum ul-islamah dinak Pada hari ini ku sempurnakan untukmu agamahmu Dan telah ku cukupkan kepadamu ni'matku Dan ku ribuah Islam sebagai agama untukmu Jadi tidak perlu lagi kita menambah-nambah agama ini Kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dan kata Nabi SAW Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan agama ini Maka itu akan ditolak darinya Hadis Bukhari Muslim Riwayat lain Akan tertolak Walaupun baik di mata dia Walaupun sempurna di mata dia Tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW Kalau beliau tidak pernah ajarkan Maka jangan dikarang-karang teman-teman sekalian Agar sesuai dengan yang diharapkan Atau diinginkan Atau diperintahkan oleh Allah SWT Yang diinginkan oleh Allah SWT Dan Rasulullah SAW juga Maka anda akan terima balasannya Kemudian teman-teman sekalian dia tutup Atau penulis menutup bukunya Buku ini dengan doa mustajab Doa mustajab Artinya beliau berharap bisa menitipkan Agar kita mengamalkan doa di penutupan buku beliau Yang pertama beliau menutup adalah doa Hadis Nabi SAW Ma asabah ahadan qattun hemun wala hazan فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنِ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَعْصِيَةِ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْكِكَ اَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ إِسْتَ أَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجَعَلَ الْقُرْآنَ رَبِي أَقَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَى هُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَمَ اللَّهُ هَمَّهُ وَهُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا Atau faraja, ma' faraja tepatnya. Hadith ini diribadkan oleh Ahmad dan juga Ibn Hibban dan dinyatakan suhih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dilanda duka atau kesedihan. Dan ini pasti terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi dalam kehidupan kita ada suka, ada duka. Ada lapar, ada kenyang nanti. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita meninggal. Dan itu semua akan selesai di urusan dunia, di akhirat nanti akan abadi. Akan muda selamanya, akan sehat selamanya. Selama dunia, maka Nabi SAW berikan kita caranya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang dilanda duka dan kesedihan. Lalu ia mengucapkan doa ini. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah anak hambamu. Karena abd ini adalah hamba laki-laki. Maksudnya ayah kita. Ya Allah, aku adalah anak hambamu laki-laki. Wabnu amatika. Dan anak hambamu perempuan, maksudnya ibuku. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku. Ya ada di tanganmu. Maudin fiya hukmuk. Berlaku. Ya keputusanmu padaku. Adlun fiya qadu'uk. Sangat adil keputusanmu terhadapku. As'aluka bi kullis min huwalak. Aku memohon dengan menggunakan setiap nama milikmu. Samaita bihi nafsat yang engkau menamakan dirimu sendiri dengannya. Aw'alamtahu ahadam min khalqik. Atau engkau ngajar. Ajarkan itu kepada salah satu dari hamba-hambamu. Aw'anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan dalam kitabmu. Aw'istaktharta bihi fi ilmu al-ghaib. Atau engkau pilih dalam ilmu ghaib di sisimu. Antaja al-al-qur'ana rabi'aqalbi. Agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai sumber sukacita bagiku. Atau di sini sebenarnya penghibur hatiku ya. Wa nura sodri dan cahaya dadaku. Wa jila'a huzni dan penghilang kesedihanku. Wa zhaab hammi dan pelenyap dukaku. Pelenyap dukaku. Kata Nabi SAW kalau dia baca ini. Illa azhaballahu hammahu wahuznahu. Pasti Allah akan hilangkan dukanya dan kesedihannya. Atau kesedihannya dan dukanya. Wa abdalahu makanahu faraja. Dan Allah akan gantikan dengan solusi atau jalan keluar. Di sini juga ada ternyataan kebahagiaan. Orang kebahagiaan berarti faraha. Tapi di sini ada tulisan apakah ini jim keliru tulisnya di dalam hadith. Atau memang apakah dia ha' farahan berarti kebahagiaan atau faraja. Itu juga bisa berarti solusi. Kemudian yang kedua selain doa ini. Beliau mengangkat doa Nabi Yunus AS yang diperut ikan. Beliau terus mengucapkan ini sampai Allah maafkan. Dan Allah keluarkan dari perut ikan. Dalam surah Lambia ayat 87. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitun rajim. Potongan ayat. La ilaha illa anta subhanaka innikuntum minal zalimin. Tidak ada ilah selain engkau. Maha suci engkau ya Allah. Sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di sini kita bisa lihat Nabi Yunus AS tidak meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari perut ikan. Tidak meminta agar dikembalikan ke kaumnya untuk berdakwa lagi yang beliau tinggalkan. Tapi beliau mengakui kesalahannya sudah. Dan Allah itu zat yang maha pengasih lagi, maha penyaih. Kalau kita sudah mengakui kesalahan, Allah tidak perlu diajarin lagi untuk memberikan kita apa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS. Beliau terus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka innikuntum minal zalimin. Dia akui, saya zalim ya Allah. Maafkan saya, saya zalim. Itu saja terus. Maka dengan itu, Allah keluarkan dari mulut ikan. Dan ini contoh juga mirip yang dilakukan oleh Bapak kita semua, Nabi Adam AS. Pada saat beliau melanggar memakan buah yang dilarang, Maka beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wa inlam takfillana wa tarhamdun lakunana minal khasirin. Waih Tuhan, kami telah menzalimin jadi kami dengan pelanggaran ini. Kalau kau tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam AS tidak mengatakan, Kembalikan saya ke surga, ya Allah. Atau keluarkan kembali makanan yang haram itu supaya tidak tinggal. Tidak, sudah saya salah. Saya akui, ya Allah. Maka dengan begitu, Allah kembalikan Adam AS menjadi penghuni surga, Tapi setelah bertugas di muka bumi ini. Kata Nabi SAW tentang doa Nabi Yunus ini, La ilaha illa anta subhanaka innikuntum minal zalimin. Dalam sebuah hadith yang suaih ribat Imam Ahmad, Kata Nabi SAW, Lam yad'u biha rajulun muslimun fisha'in qat illa stajaballahu lahu. Tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini pada sesuatu, Kecuali akan dikabulkan. Maksudnya adalah, Anda ucapkan setiap kali mau berdoa apa saja, Minta kesembuhan, minta rezeki, minta jodoh. Selalu mengatakan dulu, La ilaha illa anta subhanaka innikuntum minal zalimin. Baru kemudian masuk ke doa. Itu yang dimaksudkan. Kata Nabi SAW, siapapun yang berdoa, Dimulai dengan ini, diikutkan dengan doain Nabi Yunus, Maka pasti Allah akan ijabah buat dia. Yang terakhir sebagai penutup adalah, Doa yang ketiga beliau ajarkan kepada kita, Mengingat sabda Nabi SAW dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi, Dan hadith ini, Dinyatakan hadith yang suhih. Kata Nabi SAW yang membaca, Ya hayu ya qayyum birahmatika astagith, Wahai zat yang maha hidup, Wahai yang maha berdiri sendiri, Dengan rahmatmu laku memohon bantuanmu. Jadi Nabi SAW seringkali menyebutkan doa ini, Agar Allah SWT yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya, Minta, kami minta kepadamu ya Allah rahmatmu. Dan rahmat Allah meluasi atau meliputi segala sesuatunya. Bisa meliputi pengampunan dosa, Pendingian terajat, Pembunuhan segala kebutuhan, Maka dengan cara seperti itu, Kita insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah SWT, Apa yang kita harapkan Allah SWT.